Intro Ingin mengulang kesuksesan film Dambo pada tahun 1941, Walt Disney kembali merilis film dengan judul yang sama, versi live action. Disutradarai oleh Tim Burton, film Dambo mengisahkan perjalanan hidup Dambo yang terpisah dari ibunya dan tinggal bersama keluarga pemain sirkus. Gajah Dambo terlahir dengan telinga terlalu lebar sehingga menjadi bahan tertawaan di sirkus. Tapi siapa sangka, Dambo justru jadi penyelamat bisnis sirkus yang sedang sekarat. Itu berkat kemampuannya yang luar biasa. Namun sayangnya ada orang jahat yang ingin mendapatkan keuntungan dari Dambo. Terpikat dengan penampilannya, pemilik tempat hiburan berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan Dambo demi menambah pundi-pundinya. Ya film ini sangat inspiratif ya, terutama untuk perjuangan anak yang berpisah dengan orang tuanya. Jadi digambarkan di cerita itu bahwa meskipun itu binatang tetapi kan filosofinya adalah anak bisa mandiri tanpa ibu dengan perjuangan sendiri. Saya rasa untuk generasi milenial harus nonton ini karena ketergantungan dengan orang tuanya juga gak baik. Kita harus bisa mandiri sejak awal. Kalau saya ada di film itu, saya rasa kehilangan anak itu terasa banget. Tetapi dengan melihat global dari sesi A sampai sesi akhir itu, bahwa digambarkan bahwa perpisahan itu tidak menyakitkan tetapi membuatkan hasil yang baik. Di film tersebut digambarkan semua di situ. Kalau dari ekspetasinya sih asik banget ya. Dari cerita trailernya tadi itu, aku dapat salah satu poin di mana mungkin aku berpikir tentang nanti akan ada sebuah cerita tentang kebaikan yang diambil oleh seorang yang jahat, kemudian diambil lagi oleh sekelompok orang yang baik. Sangat menarik pak kalau ditonton film ini dengan jikapun, dengan teman-teman, kewalaupun kita lebih asik menontonnya. Tersentuh, jadi kayak terharu gitu ya. Karena aku punya anak satu poin lima tahun, jadi kayak setelah nonton film Dambo itu, kayak tambah ikatan antara ibu ke anak itu semakin kuat. Jadi kayak ada pesan moral bahwa sebagai ibu, apalagi pekerja, tetap harus banyak-banyak juga meluangkan waktu buat anak quality time. Juga anak harus juga quality time sama mamanya juga, walaupun nanti sudah sekolah seperti itu. Jadi memang sangat berkesan di hati ibu-ibu yang ada di sini. Pasti penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Jangan sampai ketinggalan karena Dambo telah terbang ke Bioskop Indonesia sejak 29 Maret 2019.